Yolo itu enggak salah, andain kita harus menikmati hidup Saya emang enggak hidup pantas saya nikmati, enggak mau Saya pasti akan menikmati hidup Tapi, you only life once-nya itu Satu lagi, hidup sekali, hiduplah penuh arti Halo, selamat sore Pak Abdul Latif Halo, selamat sore Mas Erickson, saya panggil Erickson atau apa nih? Mas Erick ya Iya, panggil Erick aja Pak Salam kenal Pak sebelumnya Baik, ya Dan juga selamat, apa nih, selamat sore ya buat rakan-rakan semua Sampai selamat, apa, salam kenal juga yang baru berjumpa dengan saya Jadi, salam sehat selalu buat kita semua Salam sehat selalu Dan untuk sehat selalu Jadi, kalau masa saat ini, jangan lupa bahagia lah Kita harus selalu bahagia, harus selalu happy Karena, kalau happy, bahagia itu, maka imun tubuh kita semakin kuat Kira-kira itu yang harus selalu kita jaga ya, Mas Erick ya Iya, betul sekali Pak Jadi, memang penting sekali ya Tadi sudah disampaikan oleh Pak Latin sebelumnya adalah bahagia ada kunci segalanya ya Pak Apalagi dalam ketidakpastian seperti ini ya Sebelumnya, saya minta izin Pak, Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian Saya menggunakan masker Jadi, tadi sudah disinggung oleh Pak Latin sebelumnya bahwa kita harus tetap lakukan prokes secara ketat ya Jadi, sederhana memang karena kita merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang esensial Jadi, kita masih masuk dan menerapkan protokol kesehatan Nah, saat ini saya memang live dari kantor Jadi, memang protokol yang harus kita lakukan adalah menggunakan masker Pak Dimanapun kita berada seperti itu Baik, Pak Latif, terima kasih sudah bergabung Dan teman-teman, nanti silakan ditanyakan tentang terkait dengan motivasi Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menyikahi Terutama di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Nah, boleh dong Pak Latif sedikit sebelum kita mulai pada topik kita pada sore hari ini Pak Latif bisa perkenalkan diri deh secara kita ulang dari perkenalan dari Pak Latif ya Pak Latif tuh sebenarnya siapa sih gitu Dan mungkin boleh diceritakan background apa, ada misinya seperti apa, mau ajar di mana, punya apa Silakan dulu Pak Latif, perkenalkan singkat saja Ya, baik Sekilas aja kenalannya ya Jadi, kalau mau lebih kenal teman-teman boleh masuk ke IG saya At Abdul Hatiabku At Abdul Hatiabku, silakan boleh masuk ke sana Nah, saya pertama adalah saya seorang praktisi Jadi, saya adalah seorang pekerja di sebuah perusahaan multinasional Di Jakarta kebetulan lagi sedang walk from home juga Jadi, dari pagi saya kerja, maupun selesai saya mengerjakan sesuatu Plus, juga saya mengajar, mengajar di mana? Saya mengajar di sebuah kampus juga di Banten Dan juga sudah beberapa kampus juga saya mengajar Jadi, di setiap weekend saya mengajar Kemudian, saya menulis buku juga Sudah sekitar 16 buku yang sudah saya tulis Baik itu sebagai editor, maupun sebagai penulis yang sendirian Atau bareng-bareng dengan yang lain Kira-kira itu Sisanya saya juga sebagai public speaker Suka juga sharing-sharing seperti ini Dan itu sangat penting sekali buat kita untuk Katanya, kalau orang millennial itu ada istilah YOLO Your only life once Nah, itu yang sering jadi pegangan orang sekarang Kan gitu ya, Mas Erick ya YOLO itu ya Your only life once Hanya itu hanya hidup sekali Nah, kalau saya Kebetulan saya punya kaos Hidup sekali, hiduplah penuh arti Jadi, kalau millennial bilang YOLO, your only life once Sehingga, yuk kita punya apa, habisin Nah, saya tambahkan sedikit Your only life once Buat kita harus punya meaning dalam bekerja Nah, meaning itu yang menurut saya Seringkali dilupakan Jangan hanya sekedar cuma Hidup itu untuk happy-happy Tetapi, sebenarnya adalah satu hal Yuk, kita happy buat diri sendiri Tapi menghappikan orang lain juga Nah, itu kira-kira Mas Erick Suka juga saya Jadi, sekali Seringkali, hiduplah penuh arti Nah, kira-kira begitu Saya sebenarnya punya lembaga Namanya Pondok Harmony Kalau mau datang iseng ke website saya Di pondokstreetharmoni.com Atau juga saya punya juga lembaga Sekolahkomunikasi.com Itu juga boleh masuk Disana ada banyak sekali ilmu-ilmu yang Buat ilmu lah ya Sekilas yang bisa di-sharingkan disana Boleh diakses Kira-kira begitu Mas Erick Ya, menarik sekali ya Pak Atik Jadi, seperti yang tadi Sudah saya gembarkan di awal ya Jadi, ini sebenarnya orang yang tepat Dan Sangat tepat ya Saya bilang untuk Buat kita semua Ini para pendengar pada sore hari ini Bertanya-tanya Atau Menyampaikan pelukesannya Bagaimana sih Cara kita memotivasi diri kita Menghadapi situasi Situasi pandemi Di tengah situasi yang ketidakpastian Seperti ini Saya hadirkan Dekat kita hadirkan Ini orang yang sangat tepat Tadi sudah dijelaskan backgroundnya Sebagai penulis buku Kemudian juga Sebagai pengajar Jadi, lengkap lah Praktisi Akademisi Dan punya pondok Sendiri ya Pak Pondok Semacam tempat pelatihan Begitu ya Pak Nah, tadi yang menarik Pak Memang Dari quotesnya gitu ya Hidup cuma sekali Hidup cuma sekali Dan hiduplah penuh arti Begitu Dan Saya kalau boleh tambahkan Bagaimana kita Menjadi berarti Bagi sesama gitu Pak Jadi bukan cuma Hidup sekali dan Harus punya arti Tapi bagaimana kita Menjadi berarti Bagi semua orang Saya kira itu Penting sekali ya Pak Oke Kita langsung mulai aja Pak Ketopi kita pada sore ini Life Management for Millennial Jadi sebenarnya Boleh dikasih gambaran sedikit Menjadi sifat life management Itu apa sih sebenarnya gitu Buat kita di para Awang begitu Mau mendengarkan dari Pak Latif Yes Mas Eric Simplenya gini Kalau life kan hidup Manajemen ya Bagaimana kita Mengatur Sesuatu Kalau bahkan Kalau kita ambil Lebih dalam lagi Mengatur Itu apa sih Yang diatur Yang diatur tuh Simple gini Kita tuh punya sumber daya Sangat terbatas Sumber daya terbatas apa Misalnya Kita punya Kehidupan yang sama Mas Eric Keterbatasan kita Waktu Misalkan 24 jam 24 jam itu Ada gak sih yang Lebih punya waktu Lebih dari 24 jam Mas Eric Gak ada Pak Gak ada Betul kan Gak ada Gak ada Oh hanya itu Aku bisa hidup Lebih dari 24 jam Gak ada Sehari 24 jam Seminggu ya Tetap Setujuh hari Sebulan ya Kadang 30 Kadang 31 Ada 28 Kalau yang Atau 29 Di Februari Dan 365 Jadi Life management itu Adalah bagaimana Kita mengatur hidup kita Di tengah Keterbatasan yang kita miliki Keterbatasan waktu Keterbatasan kita Sebagai manusia Saya Kemarin malam tuh Nonton Wish Dragon Wish Dragon 2021 Kalau penonton tuh Boleh tuh Sebuah film yang Badat Wish Dragon 2021 Itu sih Meniru film Aladdin Kalau pengen apapun Tiga permintaan Jadi Harap kita Pengen punya sesuatu Ting Bisa muncul sesuatu Kita pengen punya permintaan Yang terbatas Tapi kita itu terbatas Faktanya itu terbatas Jadi Bagaimana kita Life management Adalah dengan Keterbatasan sumber daya kita Dalam hidup kita Kita mengatur itu semua Demi mencapai Tujuan hidup Yang kita inginkan Jadi Keterbatasan yang kita miliki Kita punya tujuan Yuk kita capai itu Dan tujuannya Setiap orang Beda-beda Nah kira-kira Salah satunya itu Jadi Kalau setiap orang Kan pasti ingin bahagia Dan bahagiakan orang lain Nah tiba-tiba Jadi Life management Simpelnya adalah Yuk kita manage hidup kita Supaya mencapai Apa yang kita inginkan Salah satunya adalah Kebahagiaan diri kita Dan di orang lain Nah kira-kira simpelnya gitu Kalau tadi Mas Erik tanya Apa sih life management Saya memang Maknanya begitu Oke Saya highlight dengan sangat baik Itu mas Bahwa life management Bagaimana kita mengatur hidup kita Dengan sumber daya yang terbatas Begitu ya Jadi memang kita kan Sudah di anugerah oleh Tuhan Memang waktu yang sama Dan itu terbatas Itu ada limitnya 24 jam Dan gak bisa lebih Nah Pertanyaan lanjutannya Pak Di tengah-tengah Keterbatasan itu Jadi kita memang Punya Ada batasan waktu Bagaimana sih kita Menyikapinya Agar keterbatasan itu Menjadi optimal Dan tetap produktif Begitu Pak Kalau saya dan Bapak Latif Punya waktu yang sama Tapi tentu Hasilnya Apa yang saya lakukan Dan Bapak Latif lakukan Bukan berbeda Bisa saja berbeda Jadi di tengah Keterbatasan yang kita Miliki secara bersama Bagaimana Setiap orang Menyikapinya Supaya tetap optimal Dan produktif Begitu Pak Oke Simpelnya gini ya Jadi Kalau Di belakang saya itu Ada banyak buku ya Ada ratusan buku ya Ini di rumah saya di Tangerang Di rumah saya di Tangerang Ada lagi buku yang Kira-kira hampir sama Mungkin sekitar Tribuan buku Di rumah mama saya juga Saya nitipin buku Jadi Bukan buku Dan sebanyak sekali buku Tentang life management Banyak sekali Tapi saya Memandai begini mas Saya Kebetulan ada Sebuah Saya bilang-bilang begini D-simpelnya Kalau saya bilang Setiap orang itu Pasti punya tujuan Tetapi tujuannya Karena Supaya mencapai Life management itu Tujuan itu harus Seimbang dengan usaha Atau bahkan Bahkan kalau saya bilang Usahanya itu harus dibesarkan Saya ambil satu Analogi simple Saya punya Dua bola Katakanlah Ini adalah Katakanlah Ada Ada Atau si pelen begini deh Katakanlah ini adalah Sebuah Usaha Ini sebuah usaha Ini adalah sebuah Tujuan Jadi ada usaha Yang lebih besar Ada tujuan Yang lebih kecil Kalau saja Kita seringkali begini Ini gue sudah berusaha So kuat mungkin nih Kayaknya gue kerja Udah Kalau kita 8 jam sehari Gue udah 24 jam sehari Jadi selainnya Kalau ini sebuah pendulung Sebuah timbangan Usaha gue tuh udah maksimal Tetapi kok gue merasa sedih ya Merasa Nggak 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 maksimal nih Bisa jadi adalah Karena mungkin Tujuannya kecil Sehingga Usahanya berat Tujuannya kecil Yang terjadi apa Kalau begini Yang terjadi begini Adalah anda seorang Seorang korban Korban apa Korban kehidupan Korban Usahanya yang tidak maksimal Atau korban Tujuan yang nggak maksimal Jadi Seakan-akan nih Gue udah Udah kerja 14 jam Penghasilan gue sedikit Atau gue udah Terkir banting tulang Penghasilan Dan atasan gue sedikit Sehingga Ini lebih berat Itu bisa begitu Sehingga Sehari-hari itu Mengeluh Jadi korban lah dia Korban atas Lu bagaimana Oke deh Kalau seandainya Seandainya nih Kita balik deh Kita balik Tujuannya Tujuannya besar Wah tujuannya besar Ini tujuan Saya ganti ini tujuan Wah tujuannya besar Gue punya tujuan Punya goals yang gede nih Gue punya kerja Gue udah sesuai Dengan goals Gue Tetapi Ketika Ini usahanya kecil Jadi anda Anda punya usaha Yang Tujuan yang gede Wah sehingga berat Kemudian usahanya nih Sekecil Gitu ya Aku seorang Kemimpi lah Kalau kita nyebutnya begini Maka anda seorang Kemimpi Kemimpi itu apa Anda tuh cuma Setendar punya Tujuan yang gede Gue pengen nih Tahun depan Gue pergi haji Kalau bagian Mesli Misalkan Gue pengen Gue keliling Eropa nih Bagian Bagian Marinel kan pengennya begitu Gue pengen Korea Tapi Mimpi yang tuh gede Berharap sesuatu Tapi usahanya kecil Karena pengennya Pengen sesuatu Saja gitu Yang gede gitu Ya kan sekarang Banyak saya temui Begitu juga Bermimpi jadi Selebritis Gede kan mimpinya Tapi usaha Untuk mencapai Selebritis kecil Pengen lulus Dengan mulai gede Tapi usahanya kecil Anda seorang pemimpi Jadi kalau tadi saya bilang Usahanya itu Gede Tapi tujuannya kecil Maka Anda adalah seorang Korban atas kehidupan Anda Jadi kehidupan itu Akhirnya berat tuh Aduh nih gue kok Setiap hari gue merasa Terima kasih dengan kerjaan Ada juga nih Seimbang nih Tujuan sama Usahanya Sama nih Tapi kecil dua-duanya Seimbang Maka Anda akan jadi orang biasa saja Mediocor Kerja ya 14 jam Tujuannya besar Tapi Ya Anda gak kerja Cerdas gitu Yang hanya Hanya pakai otot Hanya pakai semangat Hanya pakai Hanya pakai Mengandalkan Sesuatu Tapi Anda tidak Tidak punya usaha yang maksimal Untuk memaksimalkan Anda Maka Anda adalah seorang Mediocor Orang biasa saja Tapi kalau Anda punya Tujuan dan Usaha yang besar Tujuan besar Anda selalu memupuk Diri Anda untuk belajar Untuk memiliki sesuatu Maka Anda adalah seorang Yang star Menurut kita Jadi Anda adalah seorang Yang hebat Jadi Anda harus Imbangkan antara Keinginan Anda Dengan Pustaya Anda Tapi bukan Jangan sebenarnya Kerja keras Tapi kerja cerdas Kerja ikhlas Sehingga Anda itu akan maksimal Kira-kira itu yang seringkan Lupakan orang Pengen bermimpi Keliling dua Tapi usahanya sedikit Pengen punya tabungan banyak Tapi Tidak mau nabung yang maksimal Pengen punya Pengen cepat kaya Tapi tidak mau investasi Nah itu model-model Begitu juga Tuh Sehingga Begitu Pokoknya Hidup hanya sekali Ya Hidup gue Kan gak begitu Hidup sekali Hidup penuh arti Maksimal Maksimalkan Dengan sebagian Macam sumber daya Nah kira-kira begitu Ya menarik ya Pak Tadi Menarik Menarik Jadi Ada satu yang menarik Korban kehidupan Ini Kerap kali ya Pak Bukan cuma dialami oleh Orang yang Sudah mature Tapi kita sebagai Milenial Terutama Seringkali mengalami Sebagai Korban kehidupan Apalagi kita Sebagai misalnya Kata-kata First graduate Yang sudah kerja mati-mati Yang kerja keras Bahkan Kalau tadi dibilang Terus hari 8 jam Dia udah 9 10 Bahkan 12 jam Begitu Tapi Nggak dilirik oleh Manajemen Atau perusahaan Begitu Tidak Dengan nilai Yang biasa saja Begitu Karena Kali kita tuh Seperti Kalau bahasa Anak zaman sekarang Misalnya kayak Budha korporat Jadi Korban kehidupan Jadi Budha korporat Nah itu Seringkali Kita alami Atau seringkali Kita temukan ya Di tengah-tengah kita Seperti itu Nah Menarik juga Masya tadi Kalau kita analogikan Bahwa ada tujuan Dan ada Usaha Gitu ya Bagaimana kita Men-sinkronkan Antara tujuan Dan usaha Yang kita keluarkan Untuk mencapai tujuan Gitu Nah Kalau kita Boleh Telusuri lebih jauh Begitu ya Baca Lebih jauh Di tengah-tengahnya Ini kan ada Sebuah yang namanya Proses Kadang orang Lupa Proses Bagaimana Usaha Yang sudah Besar Dengan Harapan Ekspektasi Tujuan yang besar Tapi tidak Mau melalui Proses yang Besar juga Nah Bagaimana Kita menikapi Proses Atau Bisa dibilang Sebagai Merencanakan Merencanakan Punya planning Yang tepat Supaya Usaha yang Kita keluarkan Benar-benar Efektif dan efisien Mencapai tujuan Yang kita Pengen capai Begitu Pak Baik Simpelnya begini Kalau saya melihat Ini Di sekian proses itu Kita harus Juga melihat Setiap proses itu Pasti punya Satu Yang namanya Istilahnya itu apa Titik kunci Setiap Atau jantung Dari setiap proses itu Saya selalu melihat Segala sesuatu itu Everything Is Pattern Pattern itu adalah pola Apapun Anda mau Berinvestasi Pasti ada pola Yang kita harus Pelajari Anda mau Bekerja Di bidang Manajemen Anda pasti harus Mempelajari Polanya Anda mau Pelajari Anda mau Jadi kulibangunan Saja Itu ada Polanya Kulibangunan Yang dibayar Lebih mahal Biasanya punya Keahlian Lebih mahal Atau bahkan Lebih Dalam lagi Itu kalau Anda punya Sesuatu Yang Yang dilakukan Lebih Istilahnya Kunci Setiap pekerjaan Itu Anda harus Pahami Dan kunci itu Didapat dari ilmu Ilmu itu dapat dari mana Dari bertanya pada pakarnya Mau investasi ada Manager investasi Anda misalkan Saya mau investasi nih Saya mau nanam saham nih Saya mau Mau bermain saham lah Kalau Anda belum ngerti Apa-apa Anda bisa belajar dari hal yang simpel Misalkan Belajar Memahami pola Dari teman Anda Atau Anda bisa Mulai dari Manager investasi Misalkan Atau Anda Mau pelajar tentang Sebuah industri Industri Apa yang Anda masukin Sebagai pertama kali kerja Pahami Kira-kira Menjadi kunci Dari pekerjaan itu Apa Ia membuat Mempermudah Setiap 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 Pekerjaan Anda Saya ada sebuah cerita menarik Gini Ada sebuah kereta Kereta itu Ketanya itu Mati gitu ya Mobok Saat itu Diperbaiki oleh Pala Mekanik Gak bisa Diperbaiki oleh Siapapun Gak bisa Jadi ada seorang pakar Yang bisa betuling Kereta itu Tapi dia bilang Oke saya mau Saya bisa betuling Kereta itu Tapi tolong Saya hanya Mau dibayar Sekian Bede Oh bede Wah Tapi dia bilang Wah besar sekali Anda minta bayaran Ya silahkan Kalau Anda Gak mau bayar saya segitu Saya gak mau Dia bilang gitu Saya Ya oke deh Akhirnya Dia mau tuh Perusahaan itu mau Oke kita bayar deh Kita benerin 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 kereta Dengan kontrak sekian Yang dilakukan apa Dia keliling kereta itu Dia lihat-lihat Kemudian Oke Dia nanggung-nganggung Dia senyum Dia ambil Sebuah sebatang besi Dia ambil sebatang besi Oh dia ambil sebatang besi Dipukul Sudah Kereta itu Hidup tuh keretanya Lu cuma begitu doang Gitu Oh begitu doang Orang kan cuma Bayar sekian Luannya cuma bilang Begitu doang Tapi itu semua orang Udah berjual betulnya Gak berhasil Tetapi Dia betulnya kan dengan apa Dia tahu Mana yang harus dipukul Berapa besar Pukulannya Kemudian Dan dia harus tahu Timing mungkulnya bagaimana Dan dengan apa Dia pukul Sama seperti Orang yang naik sepeda Sorry naik Seorang pemain sepak bola Buahin bola aja Bayarannya mahal Begitu Loh Mahal begitu kan Dia proses latihan Ronaldo Messi Dia latihan Setiap hari Tidak pernah berhenti Dia latihan Menendang bola Bagaimana Bagaimana menghitung Angin bahkan Kaki mana yang dia manfaatkan Agar Tendangannya itu selalu pas Dan tepat waktu Dan juga Gitu Dan dengan begitu Mahal tuh Dan sampai terus Dia latihan terus Jadi Kalau saya bilang Setiap orang tuh Tidak hanya sekedar kerja Keras Tetapi harus kerja cerdas Kerja cerdasnya apa Belajar terus Jangan pernah berhenti Saya sampai sekarang masih baca Lalu Orang yang bertanya pada saya Saya kan karyawan Misalnya gitu Sebuah Karena perusahaan swasta Kenapa Anda harus S3 Saya ditanya begitu Saya pernah ditanya begitu Bahkan oleh atasan saya Kenapa Tif Lu harus Kuliah lagi S3 Kan udah dibutuhkan Betul loh Di perusahaan saya Nggak dibutuhkan Saya mau S3 S4 S5 Pun nggak bakal diakili Bagai bagian dari prestasi Saya bilang Saya cuma bilang Saya mau belajar Dengan saya kuliah lagi Saya terpati untuk belajar Ada satu hal yang saya Saya ingin memahami Setiap kunci Dari segala sesuatu Nah itu kira-kira Mas Erik Dan kawan-kawan semua Jadi Pelajarnya Dengan ilmu Terus belajar Kita akan bisa Lebih maksimal lagi Untuk Dapatkan sesuatu Jadi upayanya itu Tidak sekedar hanya otot Tapi juga otak Juga penting Iya Emotional intelligence Kalau Daniel Goleman Dia bilang Untuk bisa sukses Bukan cuma sekedar Lu pinter Banyak orang pinter Tapi Ketika dia bekerja Malah dia tidak sukses Berapa Kebanyak orang yang hebat Secara IQ Tapi secara emotional intelligence Tidak kuat Ya sama saja Anda akan siap Iya Jadi itu Keseimbangan itu Jadi upaya itu yang dimaksud Bukan Atau usaha Yang dimaksud Bukan yang sekedar kerja keras Tapi kerja kerja Secara ikhlas Kira-kira begitu Iya Jadi Kata-kata terakhir Menarik ya Bukan cuma kerja keras Tapi juga kita harus Kerja cerdas ya Bagaimana kita Efektif dan efisien Begitu Dalam menyikapi Setiap pekerjaan Tadi juga yang menarik Mas Everything has a pattern Begitu ya Kalau di kita Begitu sebagai Ya katakanlah kita Sebagai memang Perusahaan Memang bergerak Di bidang pakar modal Begitu Ada satu Idiom Begitu ya Ada satu paham Yang mengatakan Ada technical analysis Jadi memang Di mana Technical ini Memang pelajari Bagaimana pattern Atau pola itu Akan berulang Begitu Jadi Setuju dengan Apa yang di bilang Pak Ratif Tadi Hampir segala Bidang ilmu Itu memiliki pattern Atau memiliki ilmu Yang mungkin Akan bisa berulang Terutama juga Salah satunya Di pekerjaan kita Di apapun Begitu Nah Lanjut deh Pak Ratif Ya sebenarnya Sebenarnya Apa sih yang bisa Memotivasi karyawan Begitu mas Kita coba Kembalikan ke dunia kerja Begitu ya Sebenarnya Faktor apa sih Yang bisa memotivasi Karyawan Terutama kita sebagai Millennium Bahwa meyakini Bahwa apa yang kita Lakukan itu Gak akan sia-sia Kadang 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 Begitu Tidak semua orang Bisa menjadi seperti Yang bisa membetul Kereta api tadi ya Dengan berbuka Pengalaman itu Semua orang Pengalamannya beda-beda Tapi Dan tidak semua Manajemen Atau tidak semua Perusahaan Itu mau menghargai Setiap proses Yang dialami oleh Setiap individu Kadang-kadang Dipandang sebelah Lata Udah lah Gue cari yang lain aja Yang lebih kurang Dia tidak tahu Kalau di belakang itu Susah banget Untuk mempelajari Ilmu ini Nah Sebenarnya Apa sih yang bisa Memotivasi kita Terutama sebagai Millennium Meyakini bahwa Apa yang kita lakukan Itu gak salah Selama itu Demi kebaikan Kita di masa depan Oke Ini seringkali dihadapi Saya melihat Ada sebuah pola Dari junior saya Yang saya lihat Saya sudah Sekitar 17 tahun Bekerja di sebuah Perusahaan Yang sekarang saya jalani Cukup Cukup lumayan Cukup lumayan lama Kalau kata orang Ini sudah Dedengkot di sana Tawaran-tawaran Tawaran-tawaran Untuk pergi keluar Saya Tiga tahun yang lalu Ditawarin Pekerjaan Gaji sekitar Empat-lima kali Dari gaji saya sekarang Empat-lima kali Dari gaji saya sekarang Lumayan Itu ya Ditawarin Saya tidak sebut angka Tapi kira-kira Angka saya sekarang Itu kan Gede banget Sampai dia Telfon sekali Dua kali Sampai tiga kali Telfon saya Kenapa sih Mas Berapa sih Kita kasih angka sekian Saya bilang Terima kasih Saya bilang Anda menghargai saya Dengan nilai sekian Saya sangat terormat sekali Saya bilang To be honor Dengan angka sekian Yang empat-empat kali Dari gaji saya sekarang Tapi Saya bilang Saya ada satu Yang saya Tidak bisa terima Atau yang saya Tetap bertahan di perusahaan Satu hal adalah Kita Saya punya tujuan Seorang itu harus punya tujuan Yang ingin dicapai Di tempat yang dia inginkan Tujuan Anda apa? Kalau tujuan Anda uang Ya Anda akan Akan bisa Mencari sesuatu Akan Anda kejar Itu uang Saya selalu bertanya begitu Setiap tim saya pun begitu Tujuan Anda apa? Jabatan Jabatan Oke silahkan Anda kejar Kalau Anda mau cepat naik jabatan Itu pindah-pindah tempat Itu kalau Anda mau kerja Cepat naik jabatan Pindah-pindah tempat Sekarang di supervisor Anda cari pekerjaan Langsung di Asisten manager Asisten manager Anda kuasai sekitar 3 tahun Anda pindah ke tempat lain Jadi manager Manager Anda kuasai disana 3-4 tahun Anda pindah jadi GM Itu cepat sekali Itu pasti begitu Itu kunci kalau Anda Mau cepat naik Naik jabatan Itu begitu Pindah-pindah Pola begitu Mau naik gaji pun demikian Tapi ada satu hal Satu hal yang bagi saya adalah Kebermaknaan Ini yang seringkan Lupa anak muda Apa sih mana Anda kerja Kalau bagi saya Bekerja adalah bagian dari ibadah Bekerja adalah bagian dari Kalau saya paling tidak Bekerja itu bisa menafkahi saya Menafkahi itu artinya Saya cukup makan Anak saya tidak kelaparan Anak saya bisa sekolah dengan layak Itu juga Saya bisa sekolah dengan layak Yang kedua Pekerjaan itu Bagi saya sebagai sebuah makna Adalah Pekerjaan itu memberikan saya Kesempatan untuk selalu belajar Saya di pekerjaan saya sekarang Saya diberikan kesempatan untuk belajar Artinya apa Saya bisa Ketika saya Saya istilahnya itu Mau kuliah lagi Walaupun Saya tidak mengambil waktu Waktu Sekolah Atau waktu kerja Tapi saya diberikan kesempatan lah Untuk Sesekali izin Misalkan cuti Untuk itu Saya diberikan kesempatan Yang ketiga adalah Saya diberikan kesempatan untuk sharing Di tempat saya Saya sering sharing Kepada supervisor baru Calon manager baru Dan lain sebagainya Jadi Bagi saya dahaga itu terpenuhi Jadi bukan hanya sisi material Sisi jabatan Sisi uang Tapi ada kekuasaan Kepeluargaan yang saya dapat Di perusahaan itu Saya merasa di sini adalah This is my second home Second home itu Seringkali dilupakan Bahwasannya Pada usia Serta tentu Seperti saya Anda akan Mendambakan Bekerja di tempat Yang membuat Anda Feel like At home Nah itu yang bagi saya Maknanya itu Tapi bagi orang kan Tiap orang beda-beda Temukan makna Anda Yang membuat Anda Tekanan sebesar apapun Dari orang Itu tetap Maknanya lebih besar Tadi saya bilang Anda lebih besar Kalau ada tekanan sebesar apa Tekanan itu Anda bikin Lebih kecil Lebih bang Tujuan Yang Anda Tidak mampu Itu menjaga tujuan itu Kalau ada sebuah buku Bilang Kalau Anda hanya mengharapkan Motivasi Dari luar Itu ada One point O Motivasi one point O Misalkan gini Kalau atasan menghargai Anda merasa senang Kalau Anda dapat penghargaan Atas prestasi Anda Berupa wayward atau apa Anda senang Itu motivasi one point O One point O itu apa? Motivasi Yang didorong oleh Nilai-nilai Dari Sesuatu yang di luar Yang berupa material Kalau two point O Tidak material lagi Gitu ya Merasa Anda Hidup Bersama Senang Gitu ya Ada feel at home Di sana Yang ketiga adalah Three point O Three point O itu apa? Motivasi itu datang Dari dalam diri Anda Keluar dari dalam diri Anda Apapun kondisi situasi Di perusahaan Anda Di tempat Anda bekerja Anda mampu punya Timun tubuh Kalau sekarang itu Timun tubuh yang kuat Itu Konsum vitamin Saya Saya konsumsi vitamin Tiap hari Saya ada beberapa vitamin Tapi Tidak tergantung itu Motivasi terdalam Dalam diri kita Itu ada Ada dari vitamin Dalam diri kita Yang bisa keluar Timun yang kuat Itu kira-kira itu Jadi Cari imun-imunnya sendiri Kalaupun Bagus Anda Menuhi perusahaan Yang menghargai Anda Dengan Timur yang besar Dengan Suasanya yang oke Tapi kan kita Tidak semua orang Punya penelan Kemudian berikutnya Sebenarnya saya punya 12 poin Yang sudah saya rangkum Tapi Saya ambil Sari-sarinya aja Kalau suatu saat Nanti Kita ada ketemuan Sesi khusus Kita bisa dijelaskan 12 poin Yang saya susun itu Kemudian berikutnya Adalah Anda Never to also learn Jangan berhenti Untuk belajar Meningkatkan kompetensi Anda Saya bilang begini Ini Teman-teman pasti tahu Ada yang namanya muscle Muscle itu apa? Otot Mas Erik Akan Kalau Anda Ada olahraganya Yang Anda suka Mas Erik Saya bulu tangkis Bulu tangkis ya Badminton Anda berapa lama Sudah bermain Badminton Sejak 2017 Berarti Kurang lagi 4 tahun Kalau saya bertanding Dengan Anda Badminton Pasti saya kalah Kenapa? Pasti Anda lebih lincah Dari saya Ope kaki Anda Lebih lincah Tangan Anda Lebih lincah Anda bisa baca Pukulan saya Bahkan Anda tahu Saya akan memukul Kemana Atau setelah Saya memukul Anda pasti tahu Dia akan menemukan Cepat yang kosong Dimana Kenapa? Karena selama 4 tahun ini Anda sudah belajar Membangun Otot muscle Anda Muscle Anda Otot Anda Untuk bermain Bulutangkis Saya baru bermain Bulutangkis Bertanding dengan Anda Saya pasti akan kalah Karena saya tidak membentuk Otot saya untuk bermain Bulutangkis Tapi kalau saya Lomba dengan Anda Sepeda Saya yakin Saya bisa lebih jauh Daripada Anda Bermain Sepeda Kira-kira 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 Orang itu Membangun muscle itu Mas Itu namanya Muscle otot Anda mau Berlari Anda pasti Akan latih Otot Anda Anda mengikut Marathon Full marathon 42 km Berlari Susah Kalau Anda Baru pertama kali Lari Tapi Anda Berlari Dulu 500 km 500 meter 1 km Anda bangun Berikutnya Sebulan kemudian Anda bentuk Lagi otot Itu namanya muscle Nah Masal dalam bekerja Begitu Orang yang senior-senior Kok dia pinter ya Begitu Sekali Anda Menanya dia Dia kok langsung Tahu Orang yang investasi Dalam investasi Juga tau Oh dia bisa Tahu nih Oh pasar Bakal naik Bukal turun Dia akan ngerti Kenapakan Ini selama puluhan tahun Dia memperhati Masal Dia untuk membaca Kondisi pasar Membaca bagaimana Perkembangan saham Perkembangan indeks Dan lain sebagainya Itu yang dibentuk Adalah muscle Jadi Kalau Anda Membentuk muscle Anda dalam pekerjaan Anda dengan tekun Dan Anda Pahami Bukan hanya segera tekun Tapi Anda pahami Polanya Belajar dari ahlinya Belajar dari buku Maka Anda lebih cepat Membangun muscle Anda Mas Erik Anda berlatih sendiri Badminton Itu akan lebih Kalah Berkembang Ketima 4 tahun Ini sama-sama 4 tahun nih Anda sendiri Melatih otot Anda 4 tahun Dengan orang yang Ikut kelapa 4 tahun Atau ikut Klub 4 tahun Nah kalau 4 tahun Yang ikut klub Diarahkan Ini Mas Erik Pukulan backhand Anda Ini kurang kencang Kurang tepat Maka Anda dilatih terus Backhandnya Dikasihkan Macam jenis tantangan Itu ya Itu namanya Deliberate training Deliberate training Itu training Yang terarah Orang yang Pelatih Dia ngerti ini Mas Erik Lemahnya disini Maka gue harus Oke sudah kuat ini Dilatih ininya Nah itu Jadi kalau Anda Bekerja di sebuah perusahaan Saya selalu bilang Anda harus belajar Dari senior Anda Dari atasan Anda Atasan mungkin seringkali Ngasih kerjaan Yang susah bagi kita Tapi dengan kita Mengerjakan yang susah Kita terbiasa Akhirnya meng-update Dari kita Ketingkat yang lebih tinggi Jadi pahami Itu dari sisi baik Yang setiap pekerjaan Itu pasti akan Lebih menikmat Pastilah semua orang Pekerja itu Satu-satunya Tiga tahun itu berat lah Saya pun pernah mengalami Berat Tapi begitu Kuliah pun Semester satu Sampai semester tiga Itu berat Sudah semester tiga Kalau sudah Anda senior dikit Lebih enak Lebih ejo Tapi lagi semester sudah Sudah gede Itu sudah enak Itu yang saya pikir Kita semua harus bisa Jadi Tujuan Anda Perbesar Kemudian Anda Baca pattern Anda kemudian Jaga diri Anda Untuk tetap Otot muscle itu Atau muscle itu Terpenuhi Nah muscle itu Dipenuhi dengan Apa Latihan Belajar Ikut latihan Menanya pada senior Dan lain sebagainya Baca buku Oh susah buku Lihat youtube lah Sekarang apapun ada di youtube Iya Iya Betul Saya ingat dulu Saya Di sekolah itu Di bagian perpustakaan Ada Ada Encyclopedia Britannica Itu Wah itu puluhan ratusan juta Itu harganya Tapi sekarang tinggal Baca youtube Atau Di Wikipedia 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 tiba ada Cari apa Tiba ada Di youtube Jadi begitu Iya 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 Menarik sekali ya Mas Tadi memang Penjelasannya Bahwa apa yang kita lakukan Saat ini Dengan Repitation Pengulangan tadi Kemudian juga ada Latihan yang lebih terukur Begitu Sampai akhirnya nanti Mencapai aktualisasi diri Dan Mendapat effort yang lebih Dari dalam diri sendiri Itu yang Memang-memangun Pak Latif sendiri Sampai sekarang bahwa Ya motivasinya itu Bukan cuma Mengejar uang lagi Kalau saya ingat Kalau di kuliah Ada namanya Teori motivasi Yang dikeluarkan oleh Maslow Bagaimana kita Piramida kehidupan Mencapai titik kettinggi Itu aktualisasi diri Sudah melewati Tahap Kesenjaka Masalah sosial Ekonomi Dan segala macam Sampai di titik kettinggi Sudah mencapai titik Aktualisasi Itu udah ya Ya udah Lo gak bisa Memang-memangun Pake apapun Yang penting Gue sangat nyaman Di sini ya Saya akan memberikan segalanya Untuk perusahaan ini Ya menarik sekali Yang disampaikan oleh Pak Latif Sekali lagi Bapak Ibu Saat ini kita sudah berbincang Dengan Pak Abdul Latif Sebagai seorang Akademisi dan praktisi Di bidang motivasi Begitu Motivasi dan komunikasi Kalau Bapak Ibu Sekiranya ada pertanyaan Atau teman-teman Kita di sisi milenial Bagaimana menikmati Motivasi di tengah Ketidakpastian pandemi Atau memang di situasi kantor Silahkan Ada kesempatan Kita tanyakan kepada Ahlinya Begitu Pak Abdul Latif Oke Pak Karena ini berhubung dengan Kami bergerak di bidang Manager investasi Begitu Nah Saya mau tanya dari Pak Latif Sebagai Mengelaborasi lebih jauh ya Dari sisi motivasi Dengan Investasi Begitu Nah Sebenarnya Bagaimana sih Kita sebagai milenial Itu menganggap penting Bahwa Investasi itu penting ya Sebagai tujuan Sebagai salah satu alat Untuk mencapai tujuan Kalau tadi Bapak Sudah sering sampaikan Penting sekali Bagi kita Untuk memiliki tujuan Yang sebesar-besarnya Dengan usaha yang sebesar-besarnya Nah di tengah-tengahnya Kan ada proses Nah Atau alat Nah itu Kita sebagai Manager investasi Bisa dijadikan Sebagai alat Untuk mencapai tujuan investasi Nah Tapi sebelum mencapai tujuannya itu Menarik gitu Menurut Bapak Sebenarnya bagaimana sih Cara kita Milenial Untuk memotivasi diri kita Bahwa Meyakini bahwa Investasi itu penting Untuk mencapai tujuan kita Oke Sihab Ini Saya sebenarnya Bicara dengan Mas Erickson Yang memang takar Investasi ya Tapi coba saya Saya Dari sisi Dari sisi Saya Sebagai Desisi motivasi Begini Saya bicara data dulu Data menarik begini Data OJK 2019 Itu bicara Begini Bahwasannya Literasi keuangan penduduk Di sekitar 15 sampai 17 tahun ya Atau sekitar Kaum-kaum Yang di bawah Apa Di atas milenial Sebenarnya kaum Kaum Z sih ya Generasi Z Bahkan mungkin milenial itu Sebenarnya Usia dari Tahun 80 lahir Sampai 2000 2000-an Jadi sebenarnya Milenial itu Range usianya Segitu Jadi Antara 40 tahun Saya masuk Saya masuk Milenial loh Karena saya lahir di 80 Kan milenial itu Irisannya Salah satu Referensi itu adalah Di Yang tahun 80 Sampai tahun 2000 Sampai 2001 lah Nah Itu ternyata menariknya Adalah hanya 10,7% Yang menabung Yang Yang istilahnya Punya mindset Tentang menabung Itu data OJK 2019 ya Dan 2% Yang dimanfaatkan Untuk investasi Artinya sebenarnya Banyak yang tidak punya Dana darurat Artinya Sekarang Bahkan Disoroti Dengan namanya YOLO YOLO Y-O-L-O Apa itu YOLO itu You only live once Jadi Kita hanya hidup sekali Ya nikmatilah Jadi Orientasi orang sekarang Milenial itu Atau Anak-anak muda Jangan sekarang Itu Menikmati hidup Punya uang Kumpulkan Bagaimana setelah itu Saya menabung Untuk pergi kelilingnya Pergi ke tempat-tempat Yang Orientasinya itu Bagaimana Hidup sekali Saya nikmati hidup Sebaik mungkin Sehingga Melupakan yang namanya Masa depan Pergi ke tempat Cafe yang mewah Foto-foto disana Kemudian dipamerkan Beli gadget Yang sangat Yang terbaru Gadget baru terbaru Iphone Misalkan Sebelas ada Iphone 12 muncul Iphone 11 Jual murah Iphone 12 Itu bagian dari Gaya muda Sekarang itu Yolo begitu Sehingga Akhirnya lupa Terkait dengan Investasi Nah Kenapa Karena Sudut pandangnya Jangan pendek Nah Menyesikkan Menyesikkan 40% Penghasilan Menyesikkan 40% di penghasilan Untuk masa depan Tetapi Faktanya itu Kita 10% Menjarang Ini yang Kenapa Karena tadi Fokusnya Milenial sekarang Itu adalah Terancam Bahkan Riset-riset terbaru Lembaga keuangan Terancam Mereka tidak Mereka tidak memiliki Penghasilan Untuk bisa Nyicil Sebuah rumah Kenapa? Gaya hidup Nah Gaya hidup itu Bagus Menikmati Tapi Gaya hidupnya Digeser sedikit Yuk Basicnya Terpenuhi Lalu Kita Your only life once Jangan Your only life once Itu Atau Anda menikmati Hidupnya itu Terlalu tinggi Sehingga Sisanya itu Sedikit Bahkan Gak ada Bahkan Lebih besar Pasar Daripada Tiang Itu Besalah Jadi Bagi Anda Yuk Pikirkan Masa depan Mulai dari sekarang Kalau kita Tidak berpikir Masa depan Artinya Tujuannya Kecil Tujuannya Baju yang branded Jalan-jalan Untuk pamer Di instagram Gitu ya Tetapi Kasih yang lebih besar Itu apa Gue bakal punya Rumah Gue harus punya Dana Buat anak gue Sekolah Gitu ya Buat nikah Model-model Begitu Jadi Itu yang harus Lebih besar Tujuannya Sehingga Itu Anda Lebih mudah Untuk bisa Memacu Anda Untuk menyisinkan Uang Bahkan Satu lagi Yang menurut saya Sering sangat Kapra Banyak Yang akhirnya Ketika ada Karena Ada istilah Tren-trenan Anak sekarang Itu Latah Dibilang Oh lagi tren Nih Kripto Masuk ke kripto Lagi keren Sekarang Nasa pandemi Kan orang Banyak Artis-artis Banyak yang endorse Artis Supaya Bisa Investasi Tapi Hanya Terpacu Oleh Nafsu Bukan oleh Pengetahuan Langsung Investasi Investasi Bodong Tanpa Dilihat Resist Harus Tidak Ratah Tetapi Harus Berpikir Lebih Panjang Sedikit Iklannya Yuk Pelajari Dulu Sebelum Juta Nafas Kepatu Kalau Investasi Kalau Anda Pemula Saran saya Ikut Dengan Major Investasi Investasi Itu apa Lembaga Yang Menampung Dana Secara Umum Dari Masyarakat Yang Akan Dimanfaatkan Nanti Kedepannya Bisa Menampung Dana Itu Dan Mengelola Dana Itu Dengan Lebih Prudensi Lebih Terpercaya Lebih Oke Jadi Kalau Anda Mau Tidak Hanya Sepedar Nafsu Investasi Tetapi Anda Selajari Lagi 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 Pattern Di Awal Masuk Sesuatu Investasi Apapun Pattern Termasuk Anda Menulih Manager Investasi Pun Ada Caranya Anda Lihat Apakah Sudah Terdaftar Di OJK Bagaimana Pronsekusinya Itu Minimal Ada Empat Cara Anda Untuk Membaca Apakah Manager Investasi Itu Layak Untuk Tidak Untuk Anda Bisa Join Di Sana Kira Kira Itu Mas Ya Jadi Menarik Kita Sekali lagi Diingatkan Oleh Pak Latif Bagaimana Kita Belajar Dari Ahlinya Ketika Kita Memutuskan Untuk Mengambil Satu Lapa Kita Belajar Aja Dulu Dari Ahlinya Dan Poin yang Kedua Adalah Eman Ikut-ikutan Karena Trendnya Adalah Ini Mas Kalau Di Capital Market Itu Terkenal Dengan Istilah FOMO Fear Out Missing Out Jadi Takut Ketinggalan Ikut-ikutan Karena Grup Sebelah Bilang Ini Takut Ketinggalan Tapi Belum Lakukan Analisis Sebelumnya Penting Sekali Memang Buat Kita Belajar Dari Yang Sudah Ahli Dan Pastikan Kalau Memang Ingin Berinvestasi Mulailah Dengan Di Perusahaan Yang Sudah Terdaftar Dan Diawasi Oleh OJK Tadi Sudah Disinggung Oleh Pak Latif Lihatlah Performance Masa Lalunya Historikalnya Bagaimana Buat Untuk Performance Kemudian Apakah Pernah Tersangkut Kasus Atau Tidak Buat Melihat Ini Memang Dikelola Secara Pruden Terima kasih Sekali Pak Latif Seru Sekali Memang Diskusi Kita Sore Hari Ini Nah Mungkin Pak Latif Karena Sudah Hampir Mal Satu Jam Begitu Tidak Terasa Kira-kira Boleh Dikasih Pesan Pesan Motivasi 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 Dari Pak Latif Terutama Buat Kita Millenials Bagaimana Kita Menumbuhkan Motivasi Di Tempat Pekerjaan Atau Memang Di Tengah Situasi Yang Pandemi Seperti Ini Di Tengah Situasi Yang Penuh Dengan Tidak Partian PPKM Darurat Dan Bagaimana Motivasi Kita Untuk Hadapi Ini Semua Boleh Pak Dirangkum Yes Thank you Pertama Adalah Lagi-lagi Saya Saya Bilang Pada Anda Semua Ketika Masa saat Sekarang Anda Pertahankan Motivasi Anda Untuk Hidup Lebih Baik Itu Anda Terus Anda Ciptakan Tungku Tungku Yang bisa Anda Taruh Dalam diri Anda Yang tadi Saya Bilang Sebagai Motivasi Tri Tri Tungku Artinya Anda Tidak Tergantung Anda Membuat Imun Diri Anda Di Dalam diri Anda Imun Tungku 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 Apapun Ada Berita Ada Berita Yang masuk Anda Saring Berita Ini Benar Atau Tidak Berita Ini Bermanfaat Atau Tidak Berita Ini Seperti Apa Arahnya Supaya Kita Tidak Termakan Untuk Latah Dalam Berbuat merespon, kita bisa panik kita bisa tidak nyaman dalam apapun termasuk dalam dunia kerja pun demikian ada apapun situasi yang masuk, saya tenang dulu dalam diri kita, renungi, kemudian baru kita bertindak, jadi istilahnya itu ketika mendapatkan sebuah stimulus, Anda diam Anda berpikir, gitu ya stop, think, baru act, baru berbuat apapun itu, ada ada tren baru, Anda lihat Anda berpikir, Anda lihat kaji, lihat patternnya, baru Anda bertindak, itu yang termasuk dalam investasi, wah ini untung besar, gitu ya anak muda kan, wah untung besar nih dalam, harus pengaduh juga, ini it is too good to be true ada yang harus teringkirkan begitu ini kok, wah, kalau investasi atau misalkan apapun yang kita dapatkan sangat-sangat besar pasti akan ada pengorbanan atau resiko yang besar juga, tidak mungkin itu tidak, Anda harus siap itu semua untuk bisa lebih bijak dalam bahwa sesuatu nah, kebijaksanaan yang perlu ditanamkan dalam dunia teman-teman milenial, teman-teman rekan-rekan semua, juga perlu penting dilakukan, sehingga hidup kita itu, yes, you all love your only life wants tetapi, satu lagi tambahkan hiduplah penuh arti hiduplah yang memang Anda bisa lebih berarti secara jangka panjang karena hidup pun bukan hanya sekarang hidup Anda akan hidup bersama orang lain dan Anda hidup punya kesempatan lebih panjang lagi nampakkan semua sumber daya Anda untuk Anda mencapai goals jangka panjang Anda bukan hanya goals jangka pendek kalau goals jangka pendek hanya seperti bola kecil tadi saya bilang kalau jangka panjang Anda akan punya hal yang lebih besar untuk Anda capai kira-kira itu, mas jadi baca pattern dan jangan lupa ya itu pesan-pesan dari awal yang sudah disampaikan oleh Pak Latif hidup itu cuma satu kali dan hiduplah penuh arti begitu ya Pak Latif ya oke oke sekali lagi terima kasih Pak Latif Bapak Ibu yang sudah menyaksikan acara ini Pak Latif terima kasih senang sekali bisa berbincang dengan Pak Latif sore hari ini kita menambah yang mu dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan situasi yang baik-baik corona juga cepat selesai dan Bapak Ibu sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa di follow IG-nya F.A.B.Laktif ya Pak dan ada ablatiko silahkan Bapak Ibu kalau ingin bertanya langsung pakarnya terkait dengan motivasi langsung bisa ke Pak Latif sekali lagi selamat sore dan jangan lupa jaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan patuhi 5M sekarang ya dan jaga kesehatan kalau kita semua dalam situasi yang baik dan sehat sekali lagi terima kasih dan jangan lupa sahagia itu terima kasih sekali lagi Pak Latif selamat sore teman-teman saya thank you yang sudah join semua Mas Erickson thank you tenang bersama dengan Anda teman-teman kita ngobrol lagi boleh thank you siap siap ditunggu sesi berikutnya Pak terima kasih terima kasih mari izin meninggalkan IG Live ini thank you ya terima kasih